Tali Sugigi biasa disorot akan kabar pernikahannya. Lelai terakhir kali menikah pada Oktober 2020 untuk kelima kalinya. Sayangnya rumah tangga Eli Sugigi dan ahar suami kelimanya juga kandas seperti pernikahan-pernikahan sebelumnya. Lihat Eli Sugigi terus kawin cerai. Publik menudingnya terus mencari kepuasan yang tak ada habisnya. Kepada Sirian dan Saskia Sungkar, Eli Sugigi membantahku dengan mencari kepuasan dengan menikah berkali-kali. Eli justru menikah karena ingin menghindari zina. Ada orang bilang, cuma cari kepuasan, cari kumpul tebal, no aku tidak mau berzina. Ujar Eli Sugigi dalam podcast yang tayang di Youtube dan Sungkars pada Jumat 2 Juni 2023. Makanya aku sering menikah, jerai, menikah, cerai, menikah karena tidak mau berzina. Tambah wanita berusia 51 tahun tersebut. Yang menarik perhatian publik, Eli Sugigi tak takok menikah dengan pria lebih muda alias berondong. Keputusan Eli menikah dengan berondong membuatnya sampai pernah dimusuhi Ulfa Damayanti Sang Putri. Jadi setiap laki-laki yang deketin aku, kalau mau nikahin aku baru kita bisa. Istilahnya, gak dosa, utur Eli Sugigi. Lebih lanjut, Eli Sugigi juga menegaskan tak ada niat untuk kawin cerai berkali-kali. Bahkan Eli mampu bertahan selama 12 tahun di pernikahan pertama meski jadi korban KDRT. Aku kalau gak mikir anak, mungkin saat itu aku udah jadi tikau, udah mau jual ginjal juga, tandasnya. Terima kasih telah menonton!